Tim Pengawasan dan Evaluasi, Wasef, Markas Besar, Mabes, TNI-ed meninjau progres pembangunan yang dilakukan oleh Satgas TNI Manunggal Membangun Desa, TMMD, ke-121 Kodim 0904 Pasir. Tim Wasef yang dipimpin Asisten Intelijen Kepala Staff Angkatan Darat, Asintelkasat, Majen TNI Derajat Blima Yoga meninjau beberapa lokasi pembangunan di Desa Sungai Terik, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, Senin, 12 Agustus 2024. Peninjauan diawali dengan melihat secara langsung poskomando taktis TMMD, dilanjutkan meninjau TNI Manunggal Air Bersih, Mab, di Desa Songka. Setelah itu, Tim Wasef menuju sasaran utama TMMD Kodim 0904 Pasir yaitu pembangunan jalan dan jembatan serta diakhiri dengan penanaman 200 bibit pohon di RT05, Desa Sungai Terik, Asintelkasat, Majen TNI Derajat Blima Yoga mengatakan dari hasil peninjauan yang dilakukan progres pembangunan dari Satgas TMMD Kodim 0904 Pasir hampir mendekati tahap akhir. Kegiatan TMMD di Pasir capaiannya sudah 95 persen, program yang dilaksanakan sudah mendekati 100 persen untuk penyelesaiannya, Terang Yoga didampingi dan Satgas TMMD Kodim 0904 Pasir, Letkol Infantri Arisu Setio. Seperti halnya pada sasaran utama yaitu pembukaan jalan usaha tani, JUT, 2 km dan pembangunan jembatan dengan panjang 30 meter, tinggal menyisakan sedikit penyelesaian. Diharapkan, dari sasaran itu dapat memberi manfaat bagi warga setempat utamanya dalam meningkatkan perekonomian, dalam hal lalu lintas perdagangan dan mempermudah akses angkutan hasil panen pertanian. Semoga bermanfaat untuk masyarakat, terutama dalam mobilisasi perdagangan dan hasil-hasil panen masyarakat, harapnya. Dijelaskan, sasaran TMMD ke-121 merupakan hasil koordinasi dengan pemerintah kabupaten, pemkap, pasar, polri dan kejari yang dianggap memberi dampak positif bagi masyarakat. Meski demikian, Yoga mendekankan program TMMD tidak hanya menyasar pada kegiatan fisik namun juga sebaliknya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, SDM. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.